Dan ternyata ada berbagai macam cara ya untuk mengisi libur panjang bersama keluarga. Betul sekali, mulai dari berwisata di taman kota, bahkan sampai ini berwisata pantai dengan perahu layar. Berlibur hemat biaya, mengedukasi dan melesarka permainan tradisional khas Indonesia, jadi tujuan utama jika berlibur di taman kota Lembaku Rame Pancoran Mas Depok, Jawa Barat. Taman ini menyebukkan berbagai permainan nasional yang menarik perhatian anak-anak. Antara lain, ular tangga, lompat bambu, congklak, dan egrang. Egrang. Senang gak disini? Senang. Bisa disini? Bisa. Bisa gak mainnya ini? Enggak. Belum bisa? Berbeda disitu Bondo, Jawa Timur. Mengisi libur panjang akhir pekan, warga memilih objek wisata The Big Lake. Disini pengunjung dapat memilih pantai menggunakan perahu layar. Tanpa menggunakan mesin motor, perahu ini mengeralikan layar raksasa dan angin untuk bergerak. Satu perahu layar dapat menampung 5 hingga 6 penumpang. Selama satu jam perahu mengarungi pantai. Biasa ya Pak, sudah 3-4 kali. Asik gak? Asik tidak? Asik apa? Ya, liburan ya buat anak-anak ya. Yang asik naik perahu, kelihatan apa disini? Lihat ikan sama pemandangan ya. Pemandangan dari arah utara ya? Dari arah utara ya. Memang sering gak? Ya paling sebulan sekali lah. Tertarik mencoba, cukup siapkan biaya Rp20.000 hingga Rp1.000. Di ribu musim panjang seperti ini, pemilik perahu layar bisa merauk omset hingga Rp1.000.000 per hari. Dabar Pamungkas, Mahfud Sinarji melaporkan di NER.